Ya, Mas Ken, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, Mas Ken, kita sudah dengar kemarin Kepala BNPT, Pak Riko, di dalam rapat bersama Komisi 3 DPR, disana itu mengusulkan seluruh tempat ibadah di Indonesia yang dikontrol oleh pemerintah, agar tidak lagi dijadikan saran radikalisme, seperti loh kira-kira, Mas Ken. Bagaimana Mas Ken melihat usulan itu? Kalau saya melihatnya positif ya. Jangan dilihat kontrol itu kita seperti zaman Orde Baru ya, harus ikuti kata pemerintah. Dikontrol dalam artian begini, ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap tempat ibadah, jadi bukti kehadiran negara terhadap masyarakatnya. Jadi dikontrol dalam artian harus sering diadakan pembinaan atau kajian-kajian tentang kebangsaan, Pak. Jadi bukan dikontrol, oh harus mengikuti apa menjadi keinginan pemerintah, tidak. Nah ini yang mungkin masyarakat banyak yang salah paham terkait persoalan ini. Ini dikontrol, bahkan saya mengusulkan, bahkan mengusulkan, BNPT kan juga punya unsur, Pak. Ada namanya FKPT yang sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Di tiap provinsi ini kan masing-masing ada bidang ya, ada bidang FKPT, bidang berkuda dan pendidikan, ada bidang agama, ada bidang penelitian, ada bidang media. Ini semua juga diaktifkan, bahkan juga menyentuh ke tempat-tempat ibadah, bukan hanya ini saja, termasuk kepemudaan tadi, keormasan, supaya masyarakat sampai ke tingkat bawah itu merasakan kehadiran negara gitu, Pak. Ada undang-undang nanti juga bisa disampaikan lewat sini. Jadi bukan hanya mengikuti satu arah seperti zaman dulu ketika Panjasila menjadi sebuah asas tunggal di zaman Orde Baru. Saya rasa ini banyak masyarakat yang salah paham. Sehingga kelihatannya ini pemerintah keautoriter, tempat ibadah kalau harus dikontrol. Bukan dikontrol dalam hal ditongkrongin, terus kalau tidak sesuai dengan pemerintah nanti akan ada hal yang sebuah sanksi atau jemaat, tidak, Pak. Jadi saya melihat, Pak, ini adalah sebuah kebedulian dan kehadiran negara kepada masyarakat, karena ini kan, apa namanya ya, tidak asal saya rasa. Ini juga telah mengadakan penelitian, studi banding terhadap negara-negara, terhadap potensi kontrik. Apalagi saat ini kan negara kita sedang menjelang hajat besar. Pesta demokrasi, ya pesta kan identik dengan hal-hal suka cita, bagaimana kita memilih pemimpin untuk masa depan Indonesia. Ini kan juga perlu rasa aman di masyarakat. Jangan sampai ya di masyarakat ada ujaran kebencian, ujatan, jaci maki, apalagi ketika dilakukan tempat ibadah kan tidak etis. Maksudnya begitu, Pak. Oke, artinya kontrol yang dimaksud bukanlah kontrol seperti apa yang mungkin dibikirkan oleh masyarakat yang tadi memang belum sepenuhnya terjelaskan soal apa yang dimaksud oleh kepala BNPT. Namun, Mas Ken, banyak pihak itu yang mengkritik, dimulai dari MUI, DMI, PBNU, hingga PGI. Uslan itu dianggap, ya seperti yang tadi Mas Ken sebut juga, jangan juga dianggap ini seperti zaman order baru gitu. Tapi anggapan itu kemudian muncul setelah ada pihak-pihak yang memang mengkritik ada pelanggaran hak konstitusional masyarakat di situ, apalagi dalam konteks peribadana. Bagaimana menurut Mas Ken? Ini kan negara demokrasi, Mbak. Siapa saja juga boleh terpendapat. Namun, kalau saya melihatnya, Enigri Center ini kan kami semuanya para mantan yang pernah terpapar. Dan salah satunya memang, ya, karena kami dari teman-teman Enigri Center yang disebut sebagai masyarakat pernah menjadi radikal. Ya, kami dulu salah satu tempat yang menjadikan paparan kelompok radikal, ya, salah satunya tempat ibadah. Walaupun kita melihat persoalan radikalisme ini tidak dimonopoli oleh satu agama apapun, ya. Dia akan sebuah negara yang besar yang berkembang di sana. Kebetulan di Indonesia, mayoritas ini agamanya Islam. Jadi ketika ada aturan-aturan yang cenderung misalnya ke tempat ibadah, Islam seolah-olah ditunjuk, oh, jangan-jangan pemerintah menganggap Islam itu radikal, gitu. Tidak. Kita lihat dia, yang mayoritas agamanya Hindu. Yang radikal adalah ya oknum, oknum yang beragama Hindu. Jadi kalau bicara agama, sebetulnya kita sudah sepakat kok, semua agama mengajarkan kedamaian. Tapi perlu diketahui, ada oknum-oknum beragama yang dia punya misi, ya, salah satunya dia adalah misi kekuasaan, sehingga dia menghalalkan segala cara, ya, dengan tadi hoax, dengan hujatan, hujaran kebencian, jacimakit, dan lain sebagainya. Nah, maksud BNPT itu bagaimana ini dimaniminisir? Persoalan-persoalan ini supaya ya tempat ibadah ini identik dengan ya hal-hal yang mencerahkan, yang menyerahkan, yang menyejukkan, bagaimana kita berharap dengan adanya kebedulian dan kehadiran negara dalam forum-forum masyarakat termasuk kepad ibadah, itu akan lebih, ya, menyejukkan begitu, Mbak. Ya, tadi Mas Ken juga sempat menyinggung, apalagi kita akan menghadapi istilahnya kesta demokrasi nih, akan ada banyak dinamika-dinamika terjadi lapangan termasuk di tempat-tempat ibadah. Apakah itu salah satu tujuan yang mungkin dimaksud BNPT-nya juga selain, di samping radikalisme itu tadi, Mas Ken? Saya rasa juga demi kondisitivitas, ini bukan hanya sekarang sebenarnya, sebenarnya mungkin sudah direncanakan, ya, ujahat itu kan perlu harus ada penelitian, ada studi banding. Dan saya rasa ini salah, ini sangat tepat. Bahkan tadi saya mengusulkan bukan hanya tempat ibadah ya. Jadi, kita berharap negara hadir dalam ruang-ruang kecil di masyarakat bawah, bahkan sampai, kalau perlu, sampai lurah, gitu kan. Juga ketika ada kegiatan kegiatan kemudahan, kegiatan keagamaan, juga hadir di masyarakat yang juga menyampaikan pesan-pesan ya, tentang kebangsaan, tentang kebinikaan, ya, supaya kita paling tidak di ruang kecil di masyarakat, walaupun latar belakangnya berbeda, kita bisa hidup rukun aman dan damai. Ya, artinya, poinnya tadi dari Mas Ken adalah, negara itu hadir sampai ke tingkat terbawah dan tingkat terkecil di masyarakat. Dan bisa dirasakan oleh masyarakat juga ya, Mas Ken, ya? Ya, saya rasa ini penting sekali. Karena memang masyarakat kadang-kadang merasa, kamu negara nggak hadir dengan ini. Jadi, bukan hanya tempat ibadah, bahkan di ruang-ruang terkecil ada kehadiran negara, supaya ketika persoalan-persoalan kecil, nanti bisa usulan-usulan bisa sampai ke atas. Jadi, tidak menjualan komplit juga di masyarakat. Ya. Mas Ken, tadi bilang, Mas Ken dan beberapa teman-teman yang pernah menjadi orang yang radikal itu. Di rumah ibadah pun sampai sekarang, kita juga masih menemui adanya radikalisme, Mas Ken. Untuk saat ini, Mas Ken, adakah data dari NII Crisis Center soal hal tersebut, Mas Ken? Masih seberapa besar radikalisme yang terjadi di rumah rumah ibadah di Indonesia, Mas Ken? Ya, kami kan membuka hotline pengaduan. Kami masih banyak mendapatkan laporan dari masyarakat, yang saat ini, itu ada statement-statement yang sifatnya, ya provokasi ujaran kebencian. Bahkan, mohon maaf, di tempat-tempat ibadah itu disampaikan bahwa, carilah misalnya pemimpin yang amanah, jangan seperti komunis, yang pro-TKA, dan segala macam, ini sudah banyak menyebar. Bahkan, ujaran-ujaran yang sifatnya kebencian terhadap Pancasila, terhadap NKRI, bahkan yang dianggap negara itu akut, ini ada di masyarakat. Makanya, kami berharap, ini bukan hanya tempat ibadah yang diperhatikan oleh pemerintah, juga masyarakat lain, di forum-forum terkecil di masyarakat. Di sini kan di masyarakat ada tadi, ada kepemudaan, ada ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang itu juga harus diperhatikan. Dan yang penting, bahkan saya juga ingin mengusulkan, bahkan hari ini, termasuk karitan lokal kita, kebudayaan kita, juga mulai digerus oleh kelompok-kelompok, yang juga mengatasnamakan agama. Alasannya ini jauh dari agama, dianggap ini menyalahi peraturan, bahkan tidak sedikit yang sampai mengharamkan hal-hal yang masing sifatnya masih terjadi perbedaan pendapat. Ini kan akhirnya juga menjadi konflik di masyarakat. Bahkan kami pernah mendapatkan laporan, itu antar jamaah, itu mau perang, antar jamaah. Jadi, masjid ini yang buat, misalnya orang NU yang jamaah, bukan orang NU. Yang tadinya, akhirnya, karena orang NU itu biasanya terlalu nyantai, misalnya, ini satu-satunya contoh ya. Jadi, tiba-tiba, mulai dari takmir masjid, mulai emar buat, mulai seluruh pengurus, ganti, bukan orang NU, ketika ada ceramah, uang ini salah, ini meraka, ini, akhirnya, orang NU agak, ini kok jadi seperti ini misalnya kan? Kok malah menghantam kita? Yang ritual itu, yang bilang, akhirnya orang NU mau ngerebut lembari mesjidnya. Nah, ini, yang sudah menguasai, tersebut, buku merasa, ini mesjid rumah Allah. Jadi, harus, harus kita pertahankan. Antar jamaah itu, bawa parang, Mbak. Nah, hal-hal seperti ini, menurut saya, harus difasilitasi, dan dengan kehadiran negara, dengan kontrol dari negara, persoalan-persoalan seperti ini, bisa dimanisir. Jangan sampai, berkembang menjadi persoalan besar di masyarakat. Mas Ken, artinya, masyarakat pun harus keredukasi dengan ini. Seperti tadi Mas Ken bilang, emang ini negara harus hadir, sampai ke tingkat terendah itu tadi, agar bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Kepala BNPT ini juga, mencontohkan negara-negara lain, dalam mengontrol rumah ibadah, Mas Ken. Mas Ken, ada cerita nggak soal itu, atau sebenarnya bagaimana sih, negara-negara yang memang mengontrol, rumah ibadah itu sampai segitunya, agar Sobat Medkom juga tercerahkan nih, Mas Ken. Ya mengontrol dalam artian, jangan sampai, apa yang disampaikan di rumah ibadah itu, mengandung tadi beberapa unsur-unsur tadi, ujaran kebencian, ujatan cacimaki. Saya rasa ketika, rumah ibadah apapun, bukan hanya Islam ya, yang lain juga ketika, yang disampaikan sesuai dengan kitab suci, saya rasa ini akan menyejukkan. Masalahnya tadi, ada oknum-oknum yang mencoba menyusupkan, yang sifatnya negara kita, termasuk kadang-kadang, berita hoax juga dimasukkan, informasi-informasi yang salah. Karena hari ini, jujur di masyarakat di bawah ini, banyak yang terprovokasi, bahkan cenderung menerima berita-berita yang belum jelas, sumbernya langsung di-share, bahkan tadi disampaikan juga di tempat ibadah, kita berharap hal-hal tersebut bisa dimilih marisek. Jadi jangan sampai, kita berkaca, saya belum lama dari Turki, dari Turki, ketemu dengan tokoh agama di sana, ketemu dengan LSM, dengan Ormas, mereka menyatakan bahwa, Mas, Indonesia hati-hati, sampaikan kepada pemerintah, sampaikan kepada aparat, di kami di Turki itu tahun 2016, itu kami trauma, kenapa? ada tokoh agama yang memprovokasi masyarakat, sehingga terjadilah upaya kudeta. Mereka mengatakan bahwa, Turki itu 99% itu umat Islam, tapi kenapa yang diberlakukan adalah sekuler. Nah, mereka mencoba untuk membuat sebuah gagasan, ide, bagaimana kalau Turki dijadikan sebuah negara Islam yang berhukum Islam karena mayoritas negara Islam. Dan itu diprovokasi di tempat ibadah, diprovokasinya juga kepada pejabat, kepada militer. Dan 2016 itu sudah hampir keos. Beruntung ada antisipasi dari aparat dan pemerintah yang masih cenderung pro terhadap negara, yang akhirnya bisa diantisipasi. Nah, mereka mengatakan 2016 itu dulu di Turki bisa terjadi karena kelompok-kelompok misalnya, seperti kelompok hilafah, itu kan meruntungnya tepat satu abad, Pak. 19-24 lah, beberapa tahun lagi, 2024 ini, itu tepat satu abad kelompok hilafah itu runtuh. Dan mereka yakin akan bangkit. Makanya 2024 juga oleh kelompok-kelompok hilafah, yang mereka mengatakan mau bikin negara Islam, yang harus bersumber hukum Islam, dipikirkan suatu khalifah, ini juga menurut mereka akan berjuang di Indonesia. Karena di Indonesia adalah umat Islam terbesar yang ada di dunia. Nah, ini juga menurut saya sebagai salah satu alasan kenapa BNPT juga merekomendasikan agar pemerintah lebih peduli kepada masyarakat, termasuk harus hadir di tempat-tempat ibadah untuk mengedukasi masyarakat. Jadi bukan untuk mengontrol supaya harus usia pemerintah, mengedukasi masyarakat jangan sampai terprovokasi terhadap isu-isu yang belum jelas. Marilah kita beragama. Karena saya yakin kalau ketika orang menjalankan agama masing-masing, bahwa semua agama bagaimana kita membuat menjadi baik. Karena agama itu, ya bagaimana seorang yang melakukan ibadah menjadi baik. Begitu, Mbak. Ya, Mas Ken. Saya butuh closing statement sekaligus penegasan untuk tema kita hari ini, Mas Ken. BNPT usul rumah ibadah dikontrol pemerintah, agar tadi edukasi bisa kita sampaikan lebih dulu kepada masyarakat. Ya, BNPT yang jelas ingin negara ini aman dan kondusif. Dan pemerintah hadir dalam mengontrol rumah ibadah ini, bukti sebagai kebedulian negara, bukti kehadiran negara di masyarakat, supaya masyarakat merasa ada kehadiran negara, supaya tidak ada provokasi-provokasi di lingkungan masyarakat, khususnya di tempat ibadah. Baik, terima kasih, Mas Ken. Pengamat terorisme sekaligus pendiri NII Crisis Center sudah bergabung bersama Medkom hari ini, Mas Ken. Salam sehat. Oke, Mbak. Selamat sore, Mbak. Salam sehat. Selamat sore. Baiklah, Sumpah Medkom itu tadi perbincangan kita dengan pengamat terorisme sekaligus pendiri NII Crisis Center, Mas Ken Setiawan. Medkom hari ini saya Gita Paradinanam dan Mas Ken pamit. Salam sehat. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!